Anggota polisi yang juga pelatih klub futsal di Pekanbaru ditusuk menggunakan pisau di depan rumahnya. Korban bernama Derry ditusuk di depan rumahnya oleh pelaku berinisial IM, 26 tahun pada Minggu 15 Mei. Motif pelaku melakukan aksinya berkaitan dengan kegiatan sepak bola, di mana ia kesal karena tidak dimainkan saat turnamen. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari tribun Pekanbaru ada Rizky Armanda yang akan laporkannya. Silakan rekan Rizky. Ya, baik Pekan Firda. Dapat saya laporkan bahwa petugas dari Satuan Reserse Kriminal Poresta Pekanbaru mengamankan seorang lelaki berinisial IM, 26 tahun, yang merupakan tersangka dalam kasus penganyayaan. Di mana tersangka ini mencoba untuk menusuk seorang anggota polisi berdama Derry yang sehari-hari bertugas di posek rumbai pesisir. Dan peristiwa penusukan sendiri terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 kemarin, di mana saat itu tersangka mendatangi rumah korban dan mencari keberadaan korban. Dan tak lama berselang, korban keluar dari rumahnya untuk menemui pelaku. Ketika itu sempat terjadi obrolan begitu, di mana korban menanyakan identitas dan juga kepentingan dari pelaku datang ke rumahnya. Dan setelah pelaku sempat menjelaskan siapa dirinya, kemudian korban membuka pintu pagar rumahnya, dan sejurus kemudian pelaku langsung mengambil pisau yang sudah disiapkan di dalam kantong celana dan menusukkannya ke arah perut korban. Beruntung ketika itu pisau tidak sampai menancap, namun hanya menyebabkan luka lecet pada bagian perut atas korban. Dan korban berhasil selamat. Sementara pelaku dikejar oleh anggota keluarga yang mengetahui kejadian itu dibantu juga dengan warga sekepat. Dan kemudian tak lama berselang, pelaku berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke kantor Poresta Pekanbaru. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaku, diketahui bahwa aksi ini dilakukan oleh pelaku lantaran motif sakit hati kepada korban. Di mana korban yang merupakan anggota polisi juga sekaligus sebagai pelatih klub futsal yang ada di Kota Pekanbaru. Dan pelaku merupakan salah satu anggota klub yang dibina oleh korban ini. Dan pada suatu turnamen, pelaku tidak diikut sertakan oleh korban dan hanya duduk di bangku cadangan. Dan kemudian hal ini juga menjadi olok-olokan dari rekan pelaku yang membuat akhirnya pelaku sakit hati dan merencanakan untuk menusuk korban di rumahnya. Dan Waka Poresta Pekanbaru, AKBP Hengki Perwanto menyampaikan dalam ekspos kasus pagi tadi bahwa memang pelaku ini terindikasi mengalami gangguan psikologis berat atau gangguan jiwa. Dan perlu diketahui juga bahwa pelaku juga merupakan orang yang sama yang pernah melakukan aksi penusukan terhadap imam di salah satu masjid di Kota Pekanbaru. Dan ketika itu, pada proses hukumnya, pelaku tidak dinyatakan melakukan tindak pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, melainkan pelaku direkomendasi untuk menjalani proses pengobatan di Rumah Sakit Jiwa Tampan selama satu tahun. Itu berlangsung mulai dari Februari 2021 sampai dengan Februari 2022. Namun setelah bebas, pelaku ternyata kembali berulah dengan melakukan aksi penusukan terhadap seorang anggota polisi yang juga pelatih klub futsal di Kota Pekanbaru. Dan terkait ini, Waka Poresta Pekanbaru menegaskan bahwa pihaknya akan tetap melakukan proses hukum terhadap pelaku di mana petugas menyangkakan pasal 340 Junto 53 KUAP dan atau pasal 351 tentang penganiayaan. Dan saat ini proses penyidikan sedang berjalan, sehingga nanti setelah proses penyidikan lengkap, maka penyidik akan melimpahkannya kepada pihak kejaksaan. Dan terkait ini juga pihak kepolisian akan memperbaharui dari observasi kejiwaan terhadap pelaku. Dalam artian pihak kepolisian di sini tidak menggunakan hasil observasi pada dua tahun yang lalu yang menyatakan pelaku mengalami gangguan psikologis berat. Melainkan, pada kali ini pihak kepolisian melakukan observasi tersendiri dan diperbaharui dengan meminta keterangan dari dokter ahli kejiwaan. Begitu rekan Pirda. Baik, terima kasih Rekan Rizky dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wajar yang tadi sudah dimulakan Rizky dari Waka Poresta Pekanbaru AKBP Hengki Purwanto. Berikut liputan yang untuk Anda. Olahraga sepak bola, di mana anggota kami adalah sebagai coach atau pelatihnya. Jadi pernah ada turnamen, sure FC sekitar dua tahun lalu, fungal Gajah Mada, yang pesakutan tidak dilibatkan sebagai pemain. Artinya tidak dikesertakan main dan kerap dikucilkan oleh kawan-kawannya. Mungkin itu yang memperjadikan yang pesakutan merasa dendam sehingga mengambil akan nekat untuk mencoba melakukan penghadiran terhadap anggota kami. Barang bukti yang kita amankan adalah... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!